Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya Untuk teman-teman yang baru hadir dan bergabung Kami mewakili pusat riset sistem produksi Berpanjutan yang dalam hidup keluarga besar Takabunullah minna wamingkum, takabunullah ya karim Mohon maaf wajah dan batin Selamat merayakan area ilmu fikri 14.44 di jiria Melanjutkan kuliah tamu kita hari ini Dari Profesor Koko Dilon Loh iya loh Visiting riset-riset itu Visiting profesor Ya, diresmikan nanti profesor riset Kalau Bu Meja kan profesor dari Mas Koko profesor Soalnya beliau orang-orang kan Mari kita lanjutkan diskusi agak lebih sedikit teknis Tadi diskusnya lumayan global ya Tentang isu-isu sekarang Isu, dan sekarang sifatnya lebih teknis Dan kebetulan Mas Koko ini juga Direktur di Dialogik Indonesia Dan saya kira beliau punya pengalaman praktis Terkait dengan dunia industri yang Cukup banyak Karena klien di Dialogik Tentu saja industri Dan industri-nya industri global Dan mari kita Simak Apa kuliah tamu kita hari ini Tentang ISG report dari Mas Koko Dilon Terima kasih Baik, terima kasih Pak Nut, Pak Kapus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semua Selamat bergabung kembali Ke paruh kedua ya Dari kuliah tamu Pagi RFS Sehari ini Berarti udah berapa SKS nih? Dua SKS Satu SKS Dua menit Berarti dua SKS Dua SKS, sekarang dua SKS lagi Wakar SKS Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dilan 500 ribu Kata tadi saya baru aja Sama teman-teman Jambat-jambat Ilmu tuh harus diwakafnya Harus diwakafkan Iya bener Baik Pada paruh kedua ini Memang saya Agak Lebih Lebih empirik gitu ya Lebih Membahas data-data yang ada Dan memang Kalau boleh terus terang Yang ini adalah Memang dari Paper atau book chapter Yang saya Buat selama 4 bulan Kebelakang ini Nah yang tadi Diskusi tadi pagi itu Sebenarnya lebih Sifatnya mungkin masih Think piece ya Masih Big picture Think piece Dan sebenarnya Saya Sengaja saya buat Sebagai konteks Buat Apa Paruh kedua ini Gitu ya Baik Untuk sekaligus sambil Saya share screen Jadi Nah jadi memang Pertama tadi Itu tadi ya Big picture Dan mungkin Dalam paruh kedua ini Adalah Temuan saya Dari ESG report Yang sudah ada Gitu Kebetulan ESG report Tahun 2021 Yang Waktu itu Dikompetisikan ya Panduraya Di B20 ya Dan itu Saya baca Semua reportnya Saya Coba mencari Apakah ada Trendnya seperti apa sih Dan apa saja Yang mereka Sudah Apa sih yang sudah tersedia Itu Semacam bagi saya Itu Kalau bahasa konsol Itu semacam Stock taking Mengenai apa saja Kapabilitas Perusahaan-perusahaan Indonesia Dalam Menyusun ESG reporting Dan Sekali lagi Tadi Saya Coba Baik Nah Tapi mungkin Gak ada salahnya juga ya Sekaligus Karena posternya Sudah bareng Besok itu Dr. Rizal Ozu Rizal Dari Dari Bersos Brawijaya Mungkin sebenarnya Akan lebih teknis lagi Karena lebih sistematis Lebih dalam lagi Mengevaluasi Variasi-variasi Dari ESG report Dan Temuan-temuannya Juga lebih Berdaya Baik Nah Baik Ini memang Topiknya adalah Saya ingin Mencari Semacam Menang merah Antara ESG reporting Dan juga Apa namanya Tujuan pembangunan Lingkungan Pemerintah Ya Jadi Memang Oteksnya Disini Beberapa Negara Beberapa Pemerintah Pemerintah daerah Juga Di luar negeri Memang lebih Mulai Melangkah Lebih proaktif Terhadap Pelaporan ESG Memberi mandat ESG Nah ini Kanada West Foundation Di bulan Juni 2022 Membuat publikasi Mengenai Kenapa ESG investing itu Semakin Banyak diadopsi Secara internasional Ya Karena Memang Beberapa Pemerintah itu Merasa Wah ini Sebenarnya Bagus gitu Bermanfaat Bagi Tujuan pembangunan Mereka Karena ini adalah Dimana Masyarakat Individual Society People Society Dan Lingkungan itu Berinteraksi Ya Dan ini Mempengaruhi Daya tarik Investasi Dan juga Bisnis Lebih jauh lagi Ternyata juga Cost of borrowing Itu seperti Biaya bunga Cost of borrowing Itu maksudnya Bunga yang harus Dibayarkan pemerintah Untuk Danda pembangunan Itu ternyata Bisa lebih murah Atau lebih Murah Kalau ESG-nya baik ESG Ditungnya baik Karena apa? Karena resiko Bunga Bunga Bank Itu bunga pinjaman Itu kan Ada Faktor resikonya Jadi ESG ini Adalah semacam Disclosure Sebagaimana Resiko itu Bisa ditemukenali Dan bisa Dimanajar Bekelola Dengan lebih baik Itulah kenapa Cost of borrowing Itu Bisa terpengaruh Oleh ESG report Nah Di Indonesia Memang tersebut Sampaikan juga OJK Udah sangat Proaktif Dan Disini juga Pemerintah Disisi lain Pemerintah Tih juga Aktif Sekali Mengurangi Greenhouse Gas Emission Dan Komitmen Mereka Dalam Paris Agreement Tapi Antara Keduanya Ini Belum pernah Dipikirkan Korelasinya Jadi Satu sisi OJK Bikin ESG Pemerintah KLHK Disini Bikin Kita ingin Mengurangi Gas rumah kaca Nah Tapi Antara satu Dan lain Ini Sepertinya Belum pernah Dipertemukan Nah Ini Mungkin Konteks Yang ingin Saya Berdalam Disini Nah Jadi Saya Lalu Ketika 4-5 bulan Yang lalu Saya pikir Ini berarti Research problemnya Bagaimana Mencari Nexus Atau Keterkaitan Antara ESG reporting Dan juga Tunya Perpunan Perpunan Bagaimana Kinerja Keuangan Perusahaan Dan juga Peran Kebijakan Atau Kebijakan Pembangunan Lingkungan Pemerintah Oke Nah ini Secara global Ini juga Sedikit banyak Tadi saya sampaikan Bahwa memang Tujuan dari ESG reporting Saya mungkin Nggak Nggak Sampaikan lagi Apa Definisi Definisi Tadi Udah Karena Dari paruh Pertama Itu Sebenarnya Memberikan Pemahaman Pemahaman Komprehensif Apa Jadi Gimana Adalah Dengan kata lain ESG reporting Ini Adalah Bagaimana Cara Perusahaan Itu Mengkomunikasikan Kinerja Dan faktor Risiko Non-keuangan Karena Kalau yang keuangan Udah ada standarnya Itu Laporan keuangan Udah Udah Establish Udah Standarnya Udah Sangat baku Apalagi Kalau Mau menjadi Perusahaan terbuka Maka Udah Guidelines-nya Sudah Sangat jelas Nah Yang Non-keuangan Yang Tiga hal tersebut Tadi Itu memang Belum ada Dan Belum ada Di tingkat Yang sama Dengan Yang sifatnya Keuangan Tadi Ini memang Rintisan Dalam arti kata Artinya apa Baik komunitas bisnis Maupun regulator Regulator Jasa keuangan Paham bahwa Ya sebenarnya Bukan hanya Masalah uang Ada dimensi lain Perusahaan Bukan hanya Siwantai keuangan Dan sekarang ini Belum ada Mekanisme yang Cukup baik Untuk mengkomunikasi Hal tersebut Jadi ESG inilah Salah satu Cara Untuk memulai Menjawab Pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan selain kinerja Juga faktor-faktor Resiko Nah ini Ini juga Caranya mereka Cara buat mereka Untuk menyampaikan Perhatian Atau dedikasi mereka Terhadap Kebelanjutan Meningkatkan Transparansi Dan juga Membangun Trust Antara Flakeholder Tadi saya sudah sampaikan Trust Flakeholder Bukan hanya Investor Pemerintah Tapi juga Customer Pembeli Apalagi Produk-produk akhir Dan juga Karyawan Dan tadi Saya kira Pak Aidy Juga sampaikan Ini Sangat Akan Melekat Sangat melekat Dengan brand Perusahaan tersebut Apalagi Ketika Perusahaan itu Adalah Memproducer Produk konsumen Atau produk akhir Produk final Nah secara Global Meskipun ada Global trend Tapi Di beberapa Tempat itu Mandatory Dan regulated Di tempat-tempat lain Masih voluntary Dan Voluntary Bukan hanya Silahkan buat Atau tidak buat Tapi kalau pun buat Silahkan Dengan format Sendiri-sendiri Ini 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 sebenarnya Temuannya Yang penting Dan ini Kenapa perlunya Stock taking Nah Dan di Asia ini Di Asia sebagai Negara berkembang Ini Memang Semakin banyak Perusahaan yang Menyadari bahwa Pentingnya Membuat ESG reporting ini Untuk menarik Investasi Meningkatkan Reputasi ini Tentunya Terkait dengan Breast mereka Dan juga Untuk memitigasi Risiko Rikosok Yang panjang Di Eropa Agak Mix Bahkan Di Amerika Ada perdebatan Yang Sengit Mengenai hal tersebut Nah ini Di Jepang Misalnya ESG Disclosure Di Pemerintah Sangat Meng-encourage Yang merekomendasikan ESG Disclosure Melalui Inisiatif Keuangan Berlanjutan OJK Juga Punya Hal Yang sama Di Cina Malah Buat BUMN Itu Diwajibkan Dan itu Sebagai Cara Untuk Ekspansi Dan itu Untuk Mulai dimandatkan Untuk Perusahaan lain Di negara-negara Nordic Seperti Sweden Dan Iceland Mereka Selalu Tertinggi Peringkat tertinggi Dalam ESG Index Di Finlandia Di Beberapa Perusahaan Justru malah Dikompetisikan Dan tujuannya adalah Untuk Mendapatkan Yang terbaik Biar ada Standart yang Bagus Intinya kan Mungkin Kalau tadi saya pakai Analogi Seperti rapotan Kita pengen tahu Siswa terbaiknya Seperti apa Supaya bisa menjadi Contoh Buat Pusahaan-pusahaan lain Begitu juga Di Pemerintah Belanda Justru ada Masing-masing Supplier Jadi kalau Berkontrak Dengan pemerintah Belanda itu Sejak tahun 2010 Awal Sudah harus ada ESG Disclosure Nah di Spanyol Justru Bisnis-bisnis Yang dimiliki oleh Pemerintah Itu juga harus Punya Sustainability Report Ya Anda Boleh Banyak Anda Masuk Banda Jadi kontraktor Kontraktor Pemerintah Belanda Jadi mungkin Mungkin ya Mekanisme persisnya Saya Belum Paham Tapi mungkin Kita bisa Pedalam juga Saya kepikirannya Justru kalau Mau masukin Binding Ke 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 Katalon Harus ada Disclosure Nah Apakah Disclosure Ini Menjadi Persyaratan Mungkin Enggak Gitu Tapi Terima Tadi saya bilang Apa Disclosure Dutch government Can Minotate ESG From Supplier Jadi Suppliernya Dutch government Menurut IDX Indonesia Stock Bursa saham Indonesia Ini Memang Beberapa Ada Tiga Sekurang-kurangnya Ada tiga Manfaat Buat Investor Pertama Resilience Atau ketahanan Ini artinya Meski Bedanya Sama Higher Returns Mungkin Presentasinya Tingkat Hasil investasinya Tinggi Tapi Mungkin Jangka pendek Kalau Misalnya ESG ini Bisa juga Melihat Outlook Jangka panjangnya Misalnya Kalau perusahaannya Itu Praktek Terutama Praktek Labor Ketanaga kerjaan Perusahaan-perusahaan Tambang itu Seringkali Terdisrupsi Karena Ada Labor strike Demo buruk Ini Bisa Naik turun Harga saham Gara-gara Ada berita Report Mongok Nah itu ESG ini Kurang lebih Bisa memitigasi Resiko Tersebut Dan juga Buat Diversifikasi Portfolio Artinya Mungkin Dia Merasa Kan Gini ya Namanya Investor Tergantung Resipat Atau Apa Namanya Daya Resikonya Masing-masing Kadang-kadang Apakah Semua Saham Apa Semua Asetnya itu Di Investasikan Di saham-saham Beresiko tinggi Kadang-kadang Ada yang Oke deh Saya Berapa persen Di resiko yang tinggi Tapi Sebagian besar Mungkin Apa Rewardnya rendah Resikonya rendah Tapi juga Penghasilan juga rendah Artinya Kalau Minus Nggak minus-minus Banget Tapi kalau untung Maksimal Jadi Itu Bagaimana Mendiversifikasi Resiko Itu Ini sendiri Ada tekniknya Sendiri Tapi Intinya ESG ini adalah Bagian dari Informasi Yang Membantu Membuat Keputusan-keputusan Tersebut Nah Saya kira Itu juga tadi Increase Transparansi Improve Financial Performance Jadi ini Terutama Jangka panjang Saya kira Kata kuncinya Perusahaan Yang punya ESG Praktisnya Atau Praktek-praktek ESG-nya Itu Baik Dalam Jangka panjang Itu Akan Lebih Baik Karena Resikonya Lebih Termitigasi Jadi Perspek Beda Karena Indonesia Seperti Perspek Infeksi Beda Kayak Tadi Anda Yang Mau Dapat Konsep Dari Kisah Amis Jadi Beda Saya kira Gini Kalau yang Belanda Tadi spesifik Tadi kan Yang saya paham Ini kan Pengadaan Pemerintah Maksudnya Jadi Pemerintah Belanda Kalau pengadaan Vendor Itu Wajib Punya Disclosure Nah Tapi Apakah Itu Menjadi Kriteria Evaluasi Saya kan Gak Tau Maksudnya Jangan-jangan Kalau ada Harganya Lebih Kompetitif Mungkin Tetap Tapi Maksudnya Disclosure Itu kan Ada Pernyataan Jadi Harus siap Untuk Menyatakan Apa Saja Praktek ISD Apakah Itu Jadi Bahan Evaluasi Dalam Pengadaan Mungkin Belum Sejauh Itu Ini 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 Semua Bahan Ini Saya justru Dapatnya Dari Websitenya OJK Jadi Sustainability Report Yang ada Di Indonesia Itu Semua Disimpan OJK Jadi Memang Dalam hal Ini OJK Lebih Mirip Ke Jepang Di samping TKDN Saya Sepakat Itu Artinya Lebih Rating Sama Assurance Tadi Semakin Penting Tapi Nanti Kita Bahas Di Nah Jadi Untuk Klimate Change Ini Saya Pikir Apa Poinnya Adalah Semakin Semakin Hari Pemerintah Indonesia Selalu Ingin Semakin Paham Bahwa Untuk 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 Memenuhi Harus Mengurangi Gas rumah Kaca Dan ini Targetnya Semakin Tinggi Dan Jadinya Kita Ini Sangat Agresif Di sisi Lain OJK Sudah Punya Green Taxonomy Sudah Menyiapkan Bahan-Bahan Itu Nah Jadi sebenarnya Modalnya Sudah ada Tapi Kenapa Belum Klik Dan Di sisi lain Mbak Penas Sudah punya Roadmap Untuk SDG Penyampaian SDG Kementerian Keuangan Sudah punya Framework Dan manual Untuk Penyusunan ESG Tapi Sampai saat ini Masih Masih terbatas Untuk Pendanaan Infrastruktur Nah Ini Saya Saya pikir Dari teman-teman ini Memang Jadi sudah Berdiri sendiri Berdiri sendiri Ada baiknya Memang Sudah saatnya Untuk Dipertemukan Mungkin Divorumkan Lebih luas lagi Sehingga Dari Ujung ke ujung Itu Polisi kita Atau kebijakan kita Menelai ESG Reporting ini Semakin kuat Tapi Mungkin Belum Khusus Mengenai hal ini Agendanya Mereka sering ketemu Tapi agendanya Belum spesifik ESG Itu Sudah sebuah poin Itu kan Bahan dasarnya Jadi Maksudnya Apa yang menjadi Taksonom Jadi Anggaplah Saya Klaim Melakukan sesuatu Yang baik Untuk lingkungan Apa iya Nah itu Itu yang perlu Makanya perlu Apalagi ini Gini OJK kan Konstituennya kan adalah Jasa keuangan Oh ini saya Saya Apa Ngasih kredit Buat Apa ya Pengembangan Padi hibrida Iya Karena itu Pernah ya Nah ini Hijau apa gak hijau Nah kalau gak ada Taksonominya kan kita gak Jadi Jadi Ya itu i-nya Benar Tapi Intinya Dalam arti kata Gak bisa Semua kegiatan Perusahaan itu Nanti Diklaim Oh ini green kok Karena begini Gini-gini Ya harus ada Harus ada Basisnya Harus ada Jadi Itu udah modal Jadi udah sangat baik Dan semua Semua negara-negara tadi juga Punya green taxonomy sendiri Ya Kita mungkin mengadopsi dari Mereka juga Kenapa enggak ya Tapi Poinnya emang harus Itu adalah Kelengkapan Framework Dalam perangka Perangka kerjanya ISD itu Emang perlu Semacam Taksonominya Sebagai Definisi dasar Ya Standar dasarnya Baik Green taxonomy Sudah dipublikasikan Sudah dipublikasikan Saya kira Saya kira Sudah Jadi maksudnya Dan ini kan Sekali lagi tadi Sebagai apa Sebagai panduan Buat Lembaga keuangan Untuk ngasih kredit Untuk ngasih pendanaan Dan dia Kalau misalnya Misalnya Oke ini Sekarang kan misalnya Gini Untuk Apa Untuk Energi Untuk tambang batubara Misalnya Bunganya sekian Atau Standarnya Begini Sekian Dan gak bisa dianggap Sebagai ini hijau Nah Apa dasarnya Kan ini ya Perlu Taksonomi tadi Dan itu udah Diterbitkan Jadi Sekiranya itu Memang Langkah Awal yang penting Jadi kita Sebenarnya udah punya Modalnya nih Untuk kesana Nah Disini memang Ada Beberapa aspek Ya Begini Saya pikir Tadi juga Saya sampaikan Beberapa Apa ada 15 negara bagian Itu justru Punya Di Amerika Ada Ini gini Sekarang ada Political pushback Ya Di Amerika Serikat Bahkan ya Ada 15 state Yang udah punya Negara bagian Yang punya Undang-undang Anti ESG Ya Dan bahkan Ada juga Yang Bahkan Memboykot Apa Perusahaan senjata Ya Dan juga Energi fosil Gitu Dan juga Tadinya Presiden Biden Ingin memajukan ESG ini Tapi malah Diblok oleh Senat Padahal Senatnya juga Bisa dibilang 50-50 ya Antara Demokrat sama Republikan Artinya memang Ada beberapa Beberapa Negara bagian Yang memang Nggak Nggak sepakat Dengan Karena mungkin Itu tadi Apalagi negara-negara Bagian Seperti West Virginia Perekonomiannya Sangat bergantung Pada tambang Batubara Mungkin Mereka keberatan Kalau Ditetapkan Kalau Kalau TKD Teratakan Baik Yang tidak Suka Terutama Masa Doi Itu Seolah Menurvensi Pada Mekanisi Pasaran Apakah Tidak Tidak Disukai Dekat Terutama Terutama Pertanyaan saya Kalau Saya Tidak Tidak Tau Kira-kira Kalau Kekunuhan Banyak Berapa Gimana Saya Tidak Tau Kira-kira Banyak Tidak 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 Tapi gini Soal disukai Apa Gak Suka Memang Jadinya WTO Kalau TKDM Bagi WTO Sudut pandangnya Anti Antiglobalisasi Jadi Proteksi Proteksionis Meskipun Kalau Mau Jujur Sekarang Dengan Kondisi Geopolitik Seperti Ini Semuanya Saling Proteksionis Apalagi Kalau Menurut Saya Dalam Hal Hilirisasi Argumen Indonesia Cukup Kuat Karena Gimana Caranya Kita Mau Jadi Negara Maju Kalau Kita Nggak Bisa Nggak Dikasih Kesempatan Untuk Memproduksi Barang Jadi Selalu Menjadi Produsen Atau Penghasil Barang Mentah Itu Sebenarnya Harusnya Argumen Itu Lebih Kuat Daripada Oh Ini Proteksionis Harusnya Menurut saya Dikasih Jangka Waktu Mungkin 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun Jadi Harus Dikasih Window Harus Dikasih Jembelah Untuk Boleh Dapat Pengecualian Dalam Rangka Itu Tadi Jadi Bukannya Karena Saya Pro Presiden Jokowi Atau Nasionalisme Atau Gimana Tapi Harusnya Kalau Misalnya WTO Nggak Melakukan Itu Negara Penghasil Barang Mentah Hanya Menjadi Negara Material Ekspor Terterus Nggak Bisa Naik Kelas Ke Negara Industri Baik Nah Ini Saya Mungkin Masuk Ke Datanya Jadi Ini Semua Ini Saya Istilahnya Ini Stock Taking Jadi Mungkin Tadi Teoritorinya Segala Macem Besarnya Sudah Saya Sampaikan Nah Ini Yang Temuan Saya Saya Melihat 95 ESG Report Tahun 2021 Ada 18 BUMN 2 BUMD Ini Bank Dan 75 Perusahaan 11 Bank Termasuk 11 Bank Dan 1 Asuransi Dan Ini Semua Perusahaan Ini Adalah Public Listed Company Atau TBK Jadi Kalau TBK Ada Kewajibannya Buat Yes Dia Report Nah Ini Variasi Variasinya Ada 90% Melaporkan Aset Sementara 10% Tidak Laporan Aset Ini Mungkin Belah Dilaporkan Di Laporan Keuangan Lainnya Dan Ini Memang Saya Sampaikan Ini Laporan ESG Yang Terpisah Dari Laporan Annual Report Jadi Memang Report Memang Spesifik Untuk ESG Report Dipisahkan Dari Laporan Laporan Keuangan Nah Revenue Juga Gak Semuanya Melaporkan Ya Hanya 92% Yang 96% Maaf Sementara 3% Tidak Nah Economic Value Distributive Adalah Manfaat Ekonomi Yang Terdistribusikan Jadi Ini Maksudnya Apa Perusahaan Atau Bagaimana Aktivitas Perusahaan Tersebut Membangkitkan Perekonomian Di luar Perusahaan Tersebut Hanya 70% Yang Melaporkan Lalu Economic Value Retain Adalah Dari Yang dibangkitnya Berapa Yang Masuk Lagi Ke Perusahaan Hanya 64% Atau 25% Di sini Yang melaporkan Dan Biaya Lingkungan Itu Hanya 56% Yang Melaporkan Bisa Diakses Oh iya Semua datanya Publicly Available Ya report Ini Yang Dimaporkan Komisita Ya Nah Itu Jadi Dari awal Temuannya Jelas Ini Ini Juga Ada Variasinya Ada Hanya 30% Yang Mendiskusikan Masalah Assurance Dan External Assurance 33% Menyampaikan Feedback Atau Respons Dari Tahun Sebelumnya Dan Sedangkan Konten-konten Itu Hanya 60% Ini Adalah Variasi Mengenai Konten Memang Pencapaian Nggak Sampai 100% Begitu Juga Dengan Masalah Konten Yang Sifatnya Ekonomik Dan Disini Revenue Bisa Juga Dianggap Sebagai Income Ada Yang Bilang Net Sales Jadi Terminologinya Memang Bervariasi Nah Poinnya Karena Nggak Standar Masalahnya Ini Sekilas Masalah Standar Ini Artinya Kita Agak Sulit Membandingkan Satu Perusahaan Dengan Perusahaan Lain Kita Hanya Bisa Membandingkan Satu Perusahaan Dari Tahun Ketahun Satu Perusahaan Dari Tahun Ketahun Mungkin Cukup Baik Tapi Angka Baiknya Kalau Kita Bisa Bandingkan Apalagi Perusahaan Terbuka Dalam Hari ini Harusnya Bisa Membandingkan Sekurang Kurangnya Dalam Industri Yang Sama Itu Punya Standar Yang Cukup Bakul Kalau Jasa Keuangan Harus Begini Kalau Sektor Konsumsi Begini Seperti Itu Nah Ini Pemerintah Misalnya Mengenai Biasanya Yang Yang Paling Banyak Dilaporkan Adalah Manajemen Risiko 96% Dan Juga Yang Agak Jarang Dilaporkan Adalah Misalnya Konflik Interest Bagaimana Menghandle Konflik Interest Whistleblower Dan Seterusnya Itu Gak Semuanya Hanya 64% Nah Untuk Sosial Ini Biasanya Yang Yang Dilaporkan Kebanyakan Berupa Yang Terkait Dengan Ketenaga Kerjaan Apa Saja Yang Mereka Lakukan Untuk Meningkatkan Kapabilitas Tenaga Kerja Terkait Dengan Training Atau Apa Namanya Atau Pelatihan Untuk Tenaga Kerja Dan Yang Agak Jarang Dilakukan Adalah Justru Wilayah Kerjanya Dimana Saja Itu Mungkin Karena Udah Dianggap Udah Semuanya Di Lokasi Yang Sama Baik Nah Ini saya Melakukan Beberapa Tabulasi Silang Dan Sifatnya Adalah Sifatnya Adalah Explorasi Jadi kan Ada 95 Report Saya Explorasi Kesemuanya Sebagai Stock Taking Awal Dan Disini Memang Saya Coba Input Datanya Dan Saya Cross Tabulasi Nah Beberapa 94 Perusahaan Itu Bikin Performance Highlight Tapi Satu Malah Tidak Bikin Highlight Nah Semua Perusahaan Itu Sudah Melaporkan Strategi Mereka Dalam Masing-masing Aspek ESG Untuk Lingkungan Nah Ini 92 Dari 95 Melaporkan Sebagai Dalam lingkungan Itu Yang paling Banyak Dilaporkan Itu Adalah Penggunaan Listrik Nah Ini Kenapa Tadi Saya Pikir Energi Trilema Itu Sangat Sangat Penting Karena Kalau Dipikir-pikir Benar Juga Kalau Misalnya Beban Lingkungan Perusahaan Itu Adalah Dari Energi Dari Listrik Ya Berarti Memang Bagaimana Listrik Itu Dibangkitkan Menjadi Sangat Penting Seperti Itu Nah Ini Hampir Semua Perusahaan Melaporkan Training Dan Workshop Dan Disini Semua Hampir Semua Perusahaan Melaporkan Manajemen Resiko Nah Ini Beberapa Perusahaan Yang Tidak Melaporkan Disini Nah Itu Semua Gak Semua Banyak Laporan Tapi Yang Paling Banyak Itu Karena Gini Sampah Itu Sifatnya Lokal Kadang-kadang Mereka Di Kawasan Industri Sudah Terkelola Kawasan Industrinya Gitu Seperti Tapi Ya Bener Itu Ditimbang Maksudnya Di Berapa Volumenya Ada Biasanya Tapi Gini Kalau Yang Bagus Itu Biasanya Karena Mereka Emang Punya Pengeluaran Untuk Pengelola Sampah Jadi Ketika Perusahaan Itu Memang Ada Pengeluaran Untuk Pengeluaran Sampah Yang Di Beratnya Itu Kan Mereka Tahu Persis Berapa Nah Tapi Kalau Ada Juga Yang Enggak Jadi Enggak Tahu Sudah Masuk Building Management Ya Ini Kalau Perusahaan Terbuka Semua Biasanya Lebih Baik Management Jadi Sudah Ada Tapi Itu Tadi Karena Ini Pertama Yang Perusahaan Terbuka Lebih Jasa Keuangan Jadi Yang Lebih Terhalat Itu Itu Oke Nah Ini Deskripsi Mana yang BUMN Mana yang Dari sektor-sektornya Dari Ada 20 Tersebut Nah Lalu Apa yang Menarik Disini Ini Juga Isusnya Begini Beberapa Report Hanya Tersedia Dalam Bahasa Satu Bahasa Padahal Seharusnya Mungkin Ini Menunjukkan Kenapa Variabilitasnya Kenapa Ada yang Satu Bahasa Ada yang Dua Bahasa Ada yang Apa Jadi Cuma ada Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Atau Hal-hatunya Kenapa Tidak Dua-duanya Bagi Saya Harusnya Harusnya Dibuat Standart Kenapa Mudah Sekali Aja Untuk Bikin Dalam Dua Bahasa Distandarkan Apalagi Kalau Memang Semangatnya Menarik Investor Di luar Berarti Harus Ada Bahasa Inggris Ini Baru Dari Segi Kelengkapan Dokumen Dan Kadang-kadang Ada Beberapa Laporan Itu Yang Saya Temuan Antara Daftar Isi Dengan Isi Kadang-kadang Ada yang Gak Sinkron Artinya Kan Assurance Quality Assurance Itu Jadi Ini At this Point Memang Lebih Lebih Yang Penting Ada Aja Dulu Yang penting Ada Dulu Saat ini Kalau kita Lebih Dalam lagi Saat ini Indonesia Memang Kurang Integrasi Atau Sinkronisasi Antara Beberapa Roadmap Atau Inisiatif Inisiatif Mengenai ESG Yang Ada Dalam Silo Atau Dalam Lembaga Lembaga Sendiri Masing-masing Nah Dan Ini Kenapa Saya Menghalai Sini Karena Sayang Sekali Ketika Kita Sebenarnya Masih Dianggap Ter früher Dalam Pencapaian Paris Parhaf Parhaf Kita Padahal Kalau Ini Disinkronisasi Mungkin Kita Bisa Lihat Itu Hipotesis Saya Apalagi Kalau Kita Lihat geleng Substansinya substansinya ternyata masing-masing laporan itu kedalamannya berbeda-beda ini mungkin karena OJK itu lebih meng-highlight sektor keuangan mungkin memang sektor keuangan yang lebih di regulasi lebih ketat itu yang lebih kedalamannya lebih dalam jadi mau saya sambil lupa tadi nanya ya di standar di ESG itu ada tentang B3 gak ya ada GRI 306 tentang di 306 poin 1 2 4 kemudian di OJK juga ada untuk manajemen itu di standar pelaporan OJK grup B with atau jadi gini maksudnya ketika mereka bikin laporan itu emang ada standar tadi ya GRI Global Reporting Initiative sama yang standar peraturan OJK itu ada nah tapi sayangnya memang sekali lagi karena disifatnya opsional gitu ya jadi ya ada yang komplek ada yang gak gitu ya seperti tadi itu nanti dibahas besok mas Rizal sangat detail kalau di OJK itu poin grup B2 B2 poin C sektor yang beda-beda oh gak sama betul jadi masing-masing yang yang membuat report ya dia dia terserah dia mau pakai standar apa dan biasanya disampaikan oke ini kita mau mengikuti ini pertama itu kedua juga dia bisa sampaikan oke saya ikut di GFA Global Reporting Initiative tapi ternyata mungkin B3 nya kurang karena oh gak ada data gitu aja jadi memang gak ada istilahnya belum ada audit belum ada assurance gitu bahwa apa yang dilaporkan ini secara internal apa lengkap sesuai dengan janji mereka gitu kita ikutin standar laporan ini makanya untuk jasa keuangan mereka lebih itu takut sama OJK nah disini juga contoh yang bagus ya mungkin disini BUMN juga sebenarnya bisa kesana dan sudah melakukan itu nah ini contohnya BUMN itu sampai menyatakan demikian bahwa sudah mengurangi emisi karbon sebanyak 31% tentunya saja apakah sudah diaudit itu hal yang terpisah sudah yang ini oh karena karbon capture ya oh iya betul-betul nah itu seperti itu dengan dengan apa jadi itu tadi memiara hutan gitu ya sebagai offsetnya offset ya offset baik baik dan disini juga nah tadi ada pertanyaan mengenai apa yang dilakukan konsultan nah biasanya itu yang membuat itu adalah ini tadi HSSA di departemen ya jadi apa health safety and environment gitu ya social environment yang biasanya membuat report ini buat apa namanya sebagai di kawasan internal jadi kenapa juga kalau kita saya lihat ini laporan yang ada gitu ya kenapa cuma hanya 68 dari 95 yang melaporkan dampak ekonominya ini ini karena mungkin ya mungkin karena menganggap fokusnya di ESG sedangkan ekonominya tidak padahal kita bisa melihat kalau menurut saya manfaat ekonomi itu bagi penduduk sekitarnya itu sebenarnya ya bisa dianggap sebagai dampak sosial tapi mungkin ini karena apa namanya karena belum ada kesepakatan aja jadi ada yang melaporkan ada yang belum paham nah belum paham dan belum sepakat aja apakah ini perlu ada tapi sebenarnya ini kan penting kalau investor apalagi yang yang sensitif tersebut justru inginnya melihat ada bahwa ini setelah ada nah mengenai governance ini 95% itu biasanya bagian organisasi itu disampaikan itu gampang mudah sekali 96% itu mempunyai unit atau divisi yang mengelola resiko apakah whistleblowing apakah ada sistem HR nya ada pelaporan dan seterusnya dan ini dan disini adalah yang paling penting disini adalah ini memang harus disiapkan secara struktural memetigasi resiko karena pada dasarnya inilah yang paling penting bagi perusahaan adalah bagaimana resiko-resiko yang ada itu bisa termitigasi ini kan penting sekali apalagi resiko yang terkait dengan operasional jangan sampai operasional terhenti karena ada resiko yang tidak termitigasi governance 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 gimana sih governance social governance governance sorry saya benar oke nah disini kita juga melihat POJK 2017 ini memang itulah kenapa semua melakukan ini memang bagian dari sustainable finance jadi yang ini sih dalam hal ini memang mirip sangat mirip sekali dengan Jepang nah dan juga sudah ada 11 bank dan PLN gitu ya entitas BUMN yang sudah report tapi ini adalah kan berarti BUMN yang sudah TBK makanya tadi mungkin dalam paparan berikut sebelumnya yaudah meskipun BUMN belum TBK ya bikin aja jadi report bisa di mandatkan oleh pemerintah baik tapi nah ini nah ini masalah apa 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 96% itu memang apa pakai dari PLN dan ini adalah dan 60% 40% itu melakukan kebijakan untuk efisiensi tadi mengurangi penggunaan energi artinya dan ini kan sangat mudah mereka tracking karena mereka tahu tagihan listriknya berapa dan ini jadi ketika jadi gini ini adalah energi ini adalah satu dimana perusahaan itu dengan sukarela akan melakukan perbaikan karena mereka tahu yang bagus bagus juga buat keuangan mereka nah ini disinilah kenapa ISG atau istilahnya itu status ISG Indonesia itu perusahaan-perusahaan Indonesia itu karena semuanya itu adalah konsumen PLN sangat penting sebenarnya peran PLN maka big picture-nya sudah sampaikan itu sebelumnya nah lalu bagaimana dengan trend 2023 nah ini juga apa faktanya bahwa memang kita adalah negara berkembang yang butuh apa namanya energi ekstra upaya ekstra untuk memitigasi dampak lingkungan resiko risiko fisik dari climate change maksudnya resiko bencana dan juga manajemen perbankan ini yang pertama karena kalau kita terpapar dengan resiko keuangan global tentu saja bank kita akan juga terdampak baik baik saya kira lainnya adalah bagaimana apa fisik itu resiko ini misalnya bagaimana kalau fasilitas produksi itu terdampak oleh bencana lingkungan artinya pemerintah itu perlu investasi untuk mengurangi dampak iklim dan ini juga bisa berdampak juga terhadap premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan itu tadi Muliono nanya tentang perusahaan Akra maksudnya AKR mereka melaporkan elektrisitas pada ESG mereka melaporkan cuman mungkin kelewat mungkin sama Mas Muliono mereka melaporkan dalam satuan unitnya 3 Joule jadi bukan dalam satuan AKR melaporkan dalam satuan Giga Joule bukan dalam satuan Kilo Watt atau Kilo Watt mungkin itu kelewat semua mereka melaporkan itu juga kenapa satu dilaporkan dalam satuan Giga Joule satu lagi Kilo Watt H jadi tidak apple to apple kita butuh dari mana mana yang lebih efektif saya enggak tahu kayaknya Kilo Watt yang lebih straight forward enggak juga saya ngeliatnya saya ngeliatnya AKR itu kan perusahaan petang ini kemisi swasta jadi mereka mungkin karena mereka bisnisnya adalah mereka lebih lebih meraporkan baik energi yang dikonsumsi maupun energi yang dijual dalam satuan yang sama saya in itu saya itu itu mungkin kita nanti ke depannya standarisasi tapi per sektor industri gitu ya baik saya lanjutkan ini juga dari sisi demand tadi sudah sedikit banyak saya sudah sampaikan bahwa memang 82% dari gen Z dan milenial masih muda banget tapi ya kalau udah milenial paling muda 38 ya bener iya jadi itu dia tapi sepertinya kalau di negara-negara barat lebih sadar investasi dari awalnya kalau kita mungkin cuma nabung di bank konvensional paling punya deposito gitu baru ke reksadana segala macam itu sebenarnya juga udah mulai sih tapi jarang ya penetrasi pasar kita di keuangan tuh apalagi kalau mungkin beli saham langsung agak jarang harus agak full time sepertinya tapi kalau reksadana harusnya kan ditawarkan oleh produk-produk finansial dari bank itu harusnya bisa lebih cepat lebih awal juga seperti itu jadi yang sifatnya global ya memang jadi misalnya kan tadi sampah B3 itu kan sifatnya lokal dan apalagi juga ketika ini adalah perusahaan global yang dicari juga investor global itu adalah akhirnya mereka ngeliatnya lebih pada konsumsi energi dan juga karbon atau jejak karbonnya itu yang bisa dibandingkan apa apple to apple dari semua perusahaan karena bapaknya limpa-limpa dalam sifatnya B3 segala macam itu bisa bervariasi antara negara keningga ini menarik panyanya Pak itu namanya Pak Ibiwino saya jadi saya mengarah ke kodak atau spesifik kementeran krim ke spesifik sektor industri jadi saya baca di jrex standar yang di default terbaru jadi jrex sekarang membuat indeks itu berapa sektor industri sektor industri yang mereka menikmati digital itu sang satunya tidak tambah nah disitu sudah ada indeks indeks tidak hanya final change tapi juga resurs di kursi dikoreksi juga ini kan diskusi antara ISG sama LCA itu nanti ketemu di satu titik ISG tapi dia ISG berfokus ke industrinya sistem sementara LCA itu berfokus ke produknya model nanti ketemu di satu titik karena masing-masing itu sudah spesifik ke masing-masing sektor nah itu Pak kamu juga terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, mohon maaf. Semoga sudah terdengar sekarang. Oke, saya ulang sedikit. Jadi, kurang-kurangnya ada tiga kementerian yang bisa bersinergi untuk memperkuat lagi framework ISD kita yang sebenarnya sudah sangat baik dimulai oleh OJK. Ya, harusnya gak yang bersambut dari kementerian LHK, kementerian BUMN, dan Mbak Penas. Artinya, apa pertama dari LHK mungkin melihat, oke, kalau kita mau menurunkan emisi gas rumah kaca sekian-sekian, pada tahun sekian, maka perusahaan-perusahaan mungkin bisa melakukan hal-hal demikian-demikian, sehingga itu di-disclose. Minimal nih dulu deh, tapi lalu BUMN, tapi perusahaan-perusahaan benar juga, harusnya iya, karena yang membawahi itu ya. Nah, BUMN ini sekurang-kurangnya apa yang bisa dimandatkan langsung kan melalui perusahaan-perusahaan yang dikontrol langsung oleh pemerintah. Dan tentu saja dari segi perencanaan itu Mbak Penas. Nah, memandatkan BUMN untuk publis ISD ini terserahnya bisa menjadi salah satu cara untuk menarik investor, dan juga menjadi benchmark kan, supaya nanti perusahaan-perusahaan selasta lainnya juga tertarik. Apalagi perusahaan-perusahaan yang menjadi suppliernya BUMN. Nah, ini saya kira ini bisa menjadi titik, apa ya istilahnya, titik strategis untuk mengharus utamakan hal tersebut. Nah, saya juga merasa pemerintah itu boleh deh fokus ke PLN, karena banyak sekali faktor environment itu tergantung pada konsumsi energi, dan konsumsi energi ini tentunya paling banyak adalah pakai listrik dari PLN. Nah, terakhir ini saya kira yang sudah saya sampaikan juga di paru pertama, sama standarisasi dan asuransi ya, supaya informasi yang disampaikan dalam report ini bisa seragam, bisa komparable, bisa dibandingkan satu sama lain, sekurang-kurangnya dalam industri yang sama. Baik, itu saja yang saya sampaikan ini, saya sampaikan ini sebagai lampiran ESG report yang saya pelajari ya, ini memang ada 90-an seperti tadi, dan memang kalau dilihat dari covernya, ya memang membuat laporan yang menarik gitu untuk dibaca, tapi ketika kita membedah ke dalamnya, ya itu ke dalamannya berbeda-beda, sehingga harus ada yang memberikan asuransi lebih kuat lagi, supaya daya manfaat dari laporan ESG ini bisa lebih baik lagi. Baik, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, silakan. Iya, betul. Nah, jadi gini, itu kan disclosure, dan ada kritik tadi juga, ESG itu terkesan greenwashing ya. Memang yang paling banyak saya temui di situ adalah, wah ini, apa, seksi sosialnya itu banyak banget ngomongin CSR. Tapi manfaat, apa, jadi CSR dalam kata-kata kita melakukan CSR sekian, kita melakukan CSR sebagai gini, nah tapi efektivitasnya seperti apa, itu belum terlalu lepah. Yang saya pahami, CSR ya, tergantung jenis perusahaannya gitu ya, jenis industri-nya, ada yang CSR itu penting karena jangan sampai ada disrupsi operasional karena gak ada, istilahnya, social license to operate itu ya. Istilahnya itu kalau di pertambangan social license to operate adalah jangan sampai warga sekitar itu kurang puas gitu dengan perilaku perusahaan, sehingga melakukan aksi yang mendisrupsi operasional perusahaan gitu. Ada juga yang sifatnya ya, kadang-kadang pencitraan, terserang aja. Gitu ya, perusahaan-perusahaan retail segala macam itu mungkin lebih sifat pencitraan. Nah, semua itu dilaporkan, didisclosurkan gitu ya, tapi itu dia belum ada semacam reasoning, oke kita melakukan hal ini karena bagi kita ini penting untuk mencapai apa gitu. Sekali lagi, tapi bagi saya itu langkah awal yang baik lah, bahwa sudah ada disclosur dulu. Nah, makanya semoga dengan kapasitas yang lebih baik lagi, hal-hal tersebut bisa lebih, misalnya ada klien misalnya bilang, oke kita mau laporin di SD, oh boleh gak kita tanya kenapa sih yang kegiatan CSR-nya lebih ke sini gitu. Kenapa yang dilakukan itu adalah ini sih, ini related gak sama core business-nya gitu, related gak dengan core business perusahaan? Apakah ini juga membantu memitigasi resiko operasional perusahaan atau enggak? Jadi lebih ada top prosesnya gitu dalam di langkah berikut. Iya, karena itu memang di standarnya ada, jadi CSR tetap dilaporin, tapi itu dia ada yang melakukan CSR, ada juga yang enggak gitu ya, ada yang laporin, ada yang enggak, tapi kalau yang laporin itu biasanya cuma pencitraan, kadang-kadang greenwashing gitu. Iya, dia ngomong misalnya, oh menanam bakau, misalnya itu agak trending gitu. Nah, tapi kadang-kadang, kenapa menanam mangrove gitu? Ini enggak sama core business-nya? Oh enggak, cuma ya pencitraan aja, biar viral aja. Iya. Iya. Kayaknya menurut itu, kalau itu benar-benar tidak terlalu harmonis ya dengan pemerintah, kalau ini KFH, nah pertanyaannya, sekarang kita punya teleponikasi, yang kemudian ada konteks, kemudian ada trade juga, kalau kita ada carbon trade, apakah, karena tadi, carbon trading. Apa itu? Presumasi di COVID-nya, apakah nilai ekonomi karbon, iya, iya. akan berdampak, akan berdampak ke depan, memperbaiki trilena dari, nah itu dia, ketika saya bikin, ini kan saya mungkin awalnya, mempelajari ESG report yang ada, lalu, wah ini apa sih, dari, apa, big picture-nya, nah itu sih Pak tadi, kalau secara spesifik, dari 95 report ini sih, saya belum sejauh itu, tapi saya pikir, saya cuma ngeliat, wah ini, semuanya nih, apa, masalahnya ada di sektor kelistrikan, gitu. Sementara di sektor kelistrikan, saya tahu, punya, punya problem, energi trilena itu, jadi mungkin gak secara spesifik, di 95 ini ya, energi trilena, kalau menurut saya, lebih luas lagi kan, lebih kayak, keberadilan juga ya, antara lain, apa, ada, ada wilayah yang oversupply, Jawa Bali gitu, sedangkan, selebihnya kan, gak oversupply, gitu. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan ini, saya kira, masalah trilena tadi ya, dia, dia di daerah-daerah yang oversupply, kayaknya sebenernya gak ada, gak ada masalah gitu. Jadi mungkin tadi, yang saya sebut, trilena tadi pagi Pak, itu memang, mencoba, development goal secara lebih luas, bukan, gak spesifik dari, temuan 95, RIPOPI. Ya, saya, Pak, itu sih, gak paham, itu kan, suatu yang besar, ya, iya, iya, memang di setor, dan persoalan, di angkat. Iya, iya, teripagi. Iya. Terima kasih mau masukkan nanti. Nanti saya coba revisi lagi. Tapi gini, poinnya energi trilema itu bisa jadi publikasi sendiri. Tapi saya lihat benda merahnya justru gini, Pak. Ini kan 95 perusahaan ini adalah konsumen energi. Jadi dia kan nggak bisa secara langsung mempengaruhi perlaku PLN, gimana pembangkit yang dipensiun dinikan, segala macam. Jadi memang energi trilema itu konteks yang lebih luas dibanding 95 perusahaan ini sebagai konsumen energi. Saya pikir sebenarnya, ya mungkin PSKI itu mungkin sih ngomongin ini terus ya. Tapi langsung ke solusi sih belum... masih eksponen punya, apa namanya, punya... apa ya, terhadap pendapat mengenai transisi energi maupun sumber energi yang paling resilien. Misalnya, apakah nuklir, apakah biomasa, apakah atap gitu. Biasanya promotor-promotor teknologi yang lebih keras bersuara. Jadi itu sebenarnya komentar itu terkait... misalnya, seperti Indonesia itu kan, dia adalah track, maaf, track, track, track story. Sementara tadi komponen di Belanda, yaitu untuk security supply chain. Artinya itu bisa dipenuhi di 95 misalnya, kalau melihatnya sebagai security supply chain-nya, ini bisa misalkan VLM, misalnya hanya membeli dari pembangkit, itu akan solusi itu loh. Jadi tidak kemudian bahwa sendang-sendang itu terlepas dari pembangkit itu. Kalau dalam konteks ESB, itu sudah selusi. Karena dia biarnya dari sebaiknya. Seperti titik temunya di power wheeling, ya Pak? Kalau power wheeling kan artinya saya sebagai konsumen energi bisa memilih dari pembangkit mana. Ya. Tentang sustainability dari power dan itu. Orang mau membeli itu. Ya. Maka emang karena market itu sangat vertically integrated, dari ujung ke ujung ke ujung ke ulu ke hilirnya. Siap, siap. Ini kan kita banding ESB-ESB. Misalnya ya, ada interest untuk ESB, penting di luar resep, penting di luar resep. Pertanyaannya, apakah ini kemudian, kan kita kalau dikirimkan, apakah resep ini akan bisa habis? Sebagai area riset yang bisa habis. Atau bagaimana? Itu dia. Ini kan terdip. Sepertinya apa? Book chapter makanya. Ya, lebih dari komplementasi itu daripada apa-apa ada. Benar-benar. Kira-kira itu bisa. Saya kira, nah itu dia. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya sendiri, setelah melihat datanya, oh dia memang lebih mengadres ke public policy-nya gitu ya. Jadi emang. Ini Pak, ya ini. Iya enggak, bisa gitu-gitu. Benar. Polisi free. Nah, jadi lebih ke sana sih. Jadi lebih ke impact-nya, lebih ke policy impact ya. Karena pertanyaan juga, itu adalah pertanyaan kebijakan. Buat pemerintah ini, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dengan ESG? Sepertinya agak reaktif aja, investor bilang itu, oke deh kita bikin deh, karena demand globalnya seperti ini. Tapi ternyata akhirnya OJK bikin, ini bikin, LHK punya climate targets ya, BUMN juga, eh tolong bikin dong, yang apa, atau beberapa yang top-top itu bikin. Kenapa enggak melihat itu sebagai, oh ini ternyata kalau disenergikan, bisa lebih baik. Yang saya temukan dalam 4 bulan ini kira-kira. Itu sih, saya kira kalau misalnya sebagai agenda riset, mungkin ada track ya, ada track yang sifatnya lebih ke policy gitu. yang apa, ya. Sebenarnya kan ruang nih. Bener. Yang memang hal sih, itu adalah kurus. Iya. Jadi selainnya, sebenarnya riset-riset ini, ujungnya sebenarnya tidak, ujungnya. mungkin itunya titik temunya book chapter output-outputnya masih saya 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 Sama guru waktawan ini Biar dipilih di Mbak Ini Bagi online gak? Sama Wirdar Aini Sama Mbak Ratih Kalau Aini Wartawan Bapak Pompas Kalau Mbak Angra ini Ratih, wartawan Kumas Nyurin Lagi online gak? Jangan Ada nih Ini gak online Tapi nanti Dimannya Pilih ya Ini kan sangat Apalagi Bawahnya bisa Ini Ekonomi gitu Jadi Mengingatkan Nama berikut Walu Kerjangan-kerjangan Tapi Saya Justru Saya senengnya Berkola beres Tapi kan Makanya saya sepakat sekali LCA itu komponen penting Mungkin besok Mas Rizal Lebih dalam lagi ya Soal LCA itu Saya berdiskusi dengan Pak Nugro Sama Pak Mas Rizal LCA ini Jadi kadu-kadu ada Taksonomi hijau LCA Nah Inilah komponen-komponen Dalam nanti Standarisasi dan Assurance tadi Menurut saya Gitu Saya kan At this point kan Saya gak ngeliat Fitch itu kan Cuma ngasih rating Tapi kan Prosesnya kan black box ya Saya gak tau Kita kan gak bisa Ya dia Disklusi di laporannya Ini gini-gini Tapi kan Apa Satu persatunya Dilakukan apa enggak Gitu ya Nah Jadi kan Tiba-tiba keluar atas Ya Itu selalu Masalah ya Selalu ada Cuma kan Nah apalagi kalau kita Nah Oke lah Mungkin yang buat Ada kebutuhan Yang itu Pakai Fitch Belum tentu Semuanya mampu Atau kita menjadi Mitranya Fitch Dalam Bisa juga Seperti itu kan Untuk yang Di partner lokal Seperti itu Nah Hal-hal itu Yang perlu dieksplorasi Tapi kan Justru Kalau misalnya Kita punya Apa namanya Punya Market-nya Dengan dimandatkan Itu Baya-baya Kan Jadinya kan Benar bisa jadi Mitra Baya-baya Mas 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 Saya Kan Kalau bukan Dioid Lagi punya SDM problem Di Indonesia Mereka Perbaksaan Fire 4400 Presetnya mereka Daripada Mas Koko Repot-repot Nyari Preset di Indonesia Kita Kolaborasi Kita Bikin Bikin Sama Dioid Selamat Dioid Selamat Dioid Selamat Dioid Selamat Dioid Perbaksaan Dioid antara big picture-nya sampai ke ESG ini ternyata banyak sekali rantai value chain-nya dan buat memposisikan brain khususnya pusat resepting mungkin kompetensinya di LCA tadi saya tawar sejujurnya orang-orang output bukan hanya sempat mempunyai oke seru so far knowledge yang kita dapet amin Alhamdulillah jadi jadi kalau saya malah ngeliatnya secara retrospectif ya dulu kita bisa ngomongin SDG UN tuh ngomongin ini 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 karena udah gak ada perang misalnya kan UN itu kan PBB itu kan bentuk setelah perang ya kan dunia kedua bikin ini tujuannya menjaga perdamaian kayaknya udah cukup berhasil sehingga terus baru ke sektor-sektor lain sampai bikin SDG 97 poin sekarang kayaknya udah lupa lagi semuanya udah ada perang poinnya sih itu kayaknya maksudnya saya gini makanya tuh ya awal kayak perencanaan pembangunan apa keberlanjutan itu semua itu asumsinya adalah ya kondisi damai asumsi itu lagi di challenge nih apa akhir-akhir ini apa itu apa apalagi kalau mereka kasih standar tapi gak ngasih pendanaan ini loh kasih capacity building untuk ini iya artinya mungkin oke ini sekarang goal kamu gini silahkan apa kejar sendiri ya jangan harusnya harusnya justru itu sebagai mekanisme ya oh ternyata kamu kurangin disini oke berarti kamu saya kasih ada harus ada funding commitment iya 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 Saya penasaran berapa persen perusahaan-perusahaan persenjataan militer di dunia yang melakukan. Tapi kita bisa mulai dari LCA, salah satu proyek pemerintah di dunia-dunia. Terima kasih. Makanya saya senang banget kolaborasi sekarang ini, karena saya memang di, ya pasenya juga di public policy ya. Jadi, nah, tapi kalau saya ngeliatnya sih gini, masing-masing entitas, organisasi pasti harus punya, ya komparatif advantage, kurang lebih gitu ya. Maksudnya komparatif advantage, ya bisa melakukan hal yang lebih baik dibanding orang lain, atau komparatif ya, melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kan. Komparatif advantage-nya seperti itu. Nah, misalnya kalau LCA-nya itu adalah suatu hal yang mungkin, bukan hanya pusat riset, tapi juga kampus-kampus lain, gitu ya. Kenapa nggak dimotori di sini? Atau justru jadi leader gitu, apakah LCA itu juga, misalnya kampus lain ITBK, UIK, di fakultas tekniknya ada research center itu, ya. Ya jadi leader terhadap, apa namanya, terhadap skillset-skillset itu. Nah, ini nggak tahu juga kalau relevan, ya mungkin postdoc-postdoc yang direkrut juga, ya. yang memang tertarik. Jadi fokus gitu, punya brand, brand-nya itu adalah LCA. Jadi, pop of mine ketika ngomong, oh LCA, butuh LCA ini. Siapa? Oh, Brin, Kapus ini. Nah, tapi kan udah banyak yang ngomongin itu. Jadi stock-taking aja, misalnya yang ngomong sustainability kan banyak nih, dengan perspektif masing-masing. Nanti mungkin mengkontifikasi dalam, dengan metodologi LCA mungkin baru ini. Yaudah, itu. Ya, ini kita bisa berharap. Kalau nggak, yang parah kita akan berharap. Dan nanti ya, misalnya, atau mungkin semangkah lebih dalam juga, misalnya, kalau kita tahu ada mahasiswa, apa, doktoral Indonesia di luar negeri, yang itu langsung udah di-sculpting. Ya, lulus langsung post-doc ya. Kayak gitu-gitu, misalnya agak proaktif. Kan karena, ya namanya pusat riset kan, istilahnya kan, ya konsultan juga sama sih, kan bersaing di input market-nya kan adalah, adalah tenaga ahlinya ya. Waduh ya, tenaga ahlinya. Itu kan kenapa, kenapa perusahaan-perusahaan top itu, mau buka karir fair di kampus-kampus top juga. Ya, karena bagi mereka itu intik mereka, mereka berkompetisi dengan perusahaan lain, untuk mendapatkan talent-talent terbaik. Ya, kenapa, perusahaan-perusahaan juga melakukan hal yang sama. Tapi kan yang direkter adalah mas... Makanya telep sebaik. Bisa aja. Kalau bukan masukin ke sana. Gimana ini gini? Memposisikan, apa ini, memposisikan lembaga ya. Apalagi, mau dapat jadi leader di LCA di Indonesia, ya, jadiin top of mind aja. Nah, kalau saya mungkin ngeliatnya kan, saya sama Pak Rizal itu kan, nge-stock taking, sekarang ESG report yang udah ada, itu seperti apa sih? Ternyata itu... Iya, stock taking aja bahwa, ini sekarang, what is available, yang ada tuh, yang sekarang udah bikin, itu bikinnya seperti apa sih? Itu kan, itu baru scratch the surface kan. Baru scratch the surface, oh ternyata, kita baca 95 report, ada yang kedalaman segini. ada yang, oh di karena disebabkan ini, disebabkan itu, gitu. Pak, itu kalau boleh bekerja sama kandang-kandang institusi itu, kita sebagian bisa memfokus, at least, kalau tidak ada maka, membuat sekitar, sekarang ini ternyata itu tidak terstandard lagi. Iya, iya. Membuat standar, bisa banget. Harusnya bisa banget. Dan jangan lupa, di standar itu harus ada LCA, itu penting banget sih, buat marketing, dan biar lebih, dan itu kan, kita harus argue bahwa, buat mendapatkan rating yang bagus, LCA ini harus mantep, gitu. Jadi, ya kita harus punya, kurang-kurangnya training lah, disini training, sertifikasi, apa, kayak gitu bisa ya? Kalau nggak ada di Jakarta kan, orangnya kurang, disini banyak. Iya, iya. Sinergi. Capek kan, pusing mikirin banyak. Benar, benar. Bisa brain. Kita punya 15.000. Siap. Terus bagus antara Sinergi Swasta, dengan organisasi pemerintah. Dulu apa sih, kalau Pak Kusman Tocadimo, itu ABD. Biasanya, Akademisi Businesses Government. Ya, media. Itu Pentahelix. Ini udah jam 3, Mas Koko. Siap. Ini udah 2, dan di luar 2 kali, harus belajar. Ini 4 SPS. Kan, aku Agustan. Ada. Agustan. Agustan. Tadi yang pertama, kayaknya udah deh. Ya Pak, ya Pak, ya Stock Peking. Oke. SJ Repub dengan FDI. Jadi, jadi, itu tadi, mungkin, lebih banyak tadi saya sampaikan, materinya di, di paru pertama ya. ketika, apa, kita, jadi, pertama gini, demand untuk ESG investing itu, adanya lebih banyak di luar negeri. Investor-investor Indonesia, belum terlalu, engah, belum terlalu sensitif, terhadap, apa, apa namanya, belum terlalu sensitif, terhadap, ESG reporting gitu. Tapi, sedangkan, investor-investor luar negeri itu, sangat, sensitif ya, terhadap, parameter-parameter ESG. Jadi, ketika kita bisa menyampaikan kepada, investor-investor asing itu, mengenai status ESG, perusahaan Indonesia, ya, itu bisa lebih banyak, apa, menarik, investor dari luar negeri. Sebenarnya itu sih Pak, keterkaitannya. Jadi, karena, karena supply, apa, karena demand terhadap, produk-produk investasi ESG itu, lebih banyak dari, dari investor-investor luar negeri, sebenarnya itu. Oke? Ya. Cukup mungkin ya, karena, kok di sini udah 6 jam? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.